Sudah tahu cedera, dia tak mau berhenti bermain. Mega Focus ingin masuk playoff. Pengakuan Ko Hye Jin Mega inginkan cetak sejarah untuk Red Spark. Di laga melawan AI Paper ini, Ko Hye Jin menganggap Megawati seperti robot karena tak mau Red Spark mengalami kekalahan walau sudah tahu cedera bahu. Pertandingan seru dan penuh dengan kejutan kembali dilakukan Red Spark di laga Voli Korea. Megawati mengawali laga dengan sangat baik walau di laga ini kondisinya sangat kurang fit. Megawati melakukan aksinya yang membuat pemain AI Paper sekualahan. Setelah ditinggalkan Yasmin yang terkena cedera di set keempat. Dan setelah memenangkan laga, Mega terlihat kesakitan. Terus memegangi bahunya yang terlihat cedera karena terlalu membaksakan laga. Hal ini sangat memprihatinkan bagi squad Red Spark yang sudah bisa naik ke posisi. Dan pastilah ini akan menjadi PR untuk Ko Hye Jin ke depannya. Pelatih Red Spark, Ko Hye Jin langsung menatap pertandingan melawan GS Caltex usai mengalahkan AI Papers. Red Spark meraih kemenangan 3-1 atas AI Papers, 25-13, 18-25, 25-19, 25-15 di Guangzhou Papers Stadium, Jumat 16 Februari. Hasil positif yang membawa Red Spark naik ke peringkat ketiga menggeser GS Caltex. He Jin menikmati euforia kemenangan yang diraih atas AI Papers. Namun ia tak ingin berlama-lama karena fokus menatap laga selanjutnya melawan GS Caltex pada Rabu 21 Februari. Ini pertandingan paling penting dalam partai perebutan tempat ketiga, ujarnya dilansir dari Naver. Hye Jin juga sudah menyiapkan rencana untuk meraih kemenangan atas GS Caltex. Ia akan menyiapkan strategi untuk membuat bintang GS Caltex, Giselle Silva, tak leluasa menghasilkan poin. Dan melihat cedaranya Megawati, semua pemain langsung memperhatikan Megatron. Ko Hye Jin sebagai pelatih juga langsung berbicara kepada Megawati. Terima kasih telah menonton! Megawati dianggap Ko Hye Jin seperti robot, karena ia tak mau berhenti bermain sebelum Red Spark memastikan kemenangan di laga ini. Pasalnya, sudah digantikan untuk tak bermain, Megawati tak mau digantikan. Akhirnya, Mega bermain sampai akhir dan tip ball-nya membuat Red Spark sukses mengunci kemenangan atas AI Papers di set keempat. Dan meski cedera, dirinya tetap ingin menyelesaikan semua pertandingan bersama Red Spark di ronde kelima ini. Sebab pelawan terakhir Red Spark juga tak main-main, yaitu GS Caltex. Fokus Megatron membawa Red Spark juara, dan dengan kemenangan ini, Red Spark hampir membuat sejarah baru untuk bisa menyapu bersih pertandingan dengan semua kemenangan. Karena hanya Pink Spider saja yang bisa menahan laju Red Spark di ronde kelima ini. Dirinya ingin mencetak sejarah pertama untuk Red Spark. Tentu, ini akan jadi ujian berat bagi Red Spark dan Megawati jika Mega kenapa-napa. Kita doakan semoga cedera Mega segera pulih dan bermain seperti biasa lagi, untuk bisa meladeni serangan Silva yang menjadi penyerang utama GS Caltex. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!